Segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman Anda. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bermajlis pada sore hari ini. Untuk saling mengingatkan, terutama tentang musuh buyutan kita, yaitu Iblis dan para pengikutnya yang cita-citanya adalah menjurumuskan kita dalam neraka jahandam. Kita tahu bahwasannya dalam kehidupan ini kita menghadapi dua musuh yang besar. Yang pertama adalah musuh internal, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Dan yang kedua adalah musuh eksternal, yaitu Iblis dan para pengikutnya. Yang kita diajurkan untuk berlindung dari dua musuh tersebut dalam setiap pagi dan petang. Di mana kita berlindung kepada min syari nafsi, min syari syaitan, berlindung kepada bahayanya jiwa yang buruk dan juga bahaya syaitan. Dari keburukan jiwaku, yaitu musuh internal. Wa syarish syaitani dan keburukan syaitan, wa syirkih dan kesyirikannya dalam riwayat wa syarafih dan jerat-jeratnya atau para pengikutnya. Nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang musuh eksternal yang berbahaya, yaitu Iblis dan para pengikutnya. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dengan firmannya Inna syaitana lakum adubun fattafiduhu adubun Sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah syaitan adalah musuh kalian. Semuhnya dia menyuruh pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka jahannam. Itu untuk menemani dia dalam neraka jahannam. Bagaimana kisah Iblis? Kenapa begitu dendam kepada Adam dan keturunannya kepada kita semua? Kenapa kita semua jadi target Iblis untuk dimasukkan dalam neraka jahannam? Kisahnya ma'ruf sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Bahwasannya Iblis dahulu dikenal sebagai makhluk yang soleh. Sampai para ulama khilaf apakah dia termasuk asalnya adalah golongan jin ataukah golongan malaikat. Khilaf di kalangan para salaf. Sebagian mengatakan Iblis asalnya adalah dari malaikat. Dan sebagian salah mengatakan Iblis adalah dari golongan jin. Meskipun pendapat yang lebih kuat bahwasannya Iblis adalah dari golongan jin. Sebagaimana khilafan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya dia dari golongan jin. Kemudian dia membangkang dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia dari golongan jin karena kita tahu unsur penciptaan malaikat dan jin dan manusia berbeda. Kata Nabi s.a.w. Malaikat tercipta dari cahaya. Dan jin diciptakan dari nyala api. Diciptakan dari apa yang dijelaskan kepada kalian itu dari tanah. Sehingga jin, Iblis bukan dari kalangan malaikat tapi dari golongan jin. Namun kenapa bisa timbul khilaf? Ini pendapat sebagian salaf. Karena saking solehnya Iblis. Awalnya dia sangat apa? Soleh. Sehingga sampai ada sebagian salaf berpendapat dia dari golongan malaikat. Terlebih lagi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Iblis dalam barisan jin. Menguruskan Iblis dalam barisan malaikat. Wa idhqala rabbuka lil malaikatis judu diadama fasajadu illa Iblis. Tadkala kami berkata kepada para malaikat sujudlah kepada Adam. Allah katakan kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Maka fasajadu semua malaikat sujud illa Iblis. Kecuali Iblis. Seakan-akan Iblis adalah bagian dari golongan malaikat. Artinya Iblis dulu gaulnya sama malaikat. Gaulnya sama siapa? Malaikat. Saking solehnya. Sekian lama dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takwanya, dengan kesolehannya. Tetapi, semua itu berubah ketika Allah menghadirkan pendatang baru yang Allah langsung muliakan. Iaitu Allah menciptakan Adam alaihissalam. Dengan Allah memberikan banyak kelimian pada Adam. Di antaranya, Adam diciptakan alaihissalam dengan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kemudian, selain itu, Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah ilmu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Wa'allama Adam al-asma'akullaha. Thumma aradahum alal malaikat. Allah ajarkan ilmu kepada Adam yang para malaikat tidak tahu. Adam tahu. Jadi, Adam dimuliakan dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, Allah menyuruh para malaikat termasuk Iblis untuk sujud kepada Adam. Rupanya, hal ini menjadikan Iblis hasad kepada Adam. Oleh kerana dikatakan, Dosa pertama kali yang Allah dimaksiyati di langit adalah karena hasad. Hasadnya Iblis kepada Adam. Dan dosa yang pertama kali Allah dimaksiyati di bumi adalah juga karena hasad. Yaitu hasadnya Qabil kepada Adam. Inilah, rupanya hasad ini menjadar ke dalam tubuh Iblis. Dan Iblis tidak terima ketika dia disuruh sujud kepada Adam. Dia disuruh sujud kepada Adam. Maka ketika Allah menyuruh Iblis sujud kepada Adam, malaikat sujud. Iblis tidak. Tidak mau. Kemudian dia mengungkapkan isi hatinya. Dia berkata, Saya lebih baik daripada Adam. Ngapain saya sujud kepada dia? Ya karena, Ya dia merasa hebat ya. Kholaktani min naru kholaktahu min tim. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Intinya ini pembahasan panjang. Pernyataan Iblis yang tidak benar. Dan ini menggunakan kias yang fasidul iktibar. Tapi kita tidak bahas masalah itu. Tapi intinya saya cerita bagaimana, Awal mula Iblis adalah makhluk yang soleh. Taat beribadah kepada Allah. Entah berapa ratus tahun, entah berapa ribu tahun. Allah alam. Tapi kemudian, Akhirnya dia pun berubah. Karena, Hasad yang tidak bisa dibendung dalam hatinya. Yaitu, Dengki kepada Adam. Alayhi salam. Akhirnya, ketika dia membangkang, Maka Allah, Hukum dia ke dalam neraka jahatnya. Kali dia membangkang, Oh, Allah hukum dia dalam neraka jahatnya. Ketika dia hukum dia dalam neraka jahatnya, Dia minta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta izin untuk menggoda Adam, Dan minta izin untuk menggoda anak kuturunan Adam. Kata Iblis, Anzirni ila yawmi yuba'asu. Ya Rabku, Tangguhkanlah kematianku sampai hari kebangkitan. Jangan matikan aku sampai hari kebangkitan. Kata Allah, Engkau termasuk yang ditangguhkan kematiannya. Jadi Allah izinkan, Iblis menggoda, Menggoda Adam, Dan juga menggoda keturunan Adam. Akhirnya mulailah, Iblis menggoda Adam. Adam sudah masuk dalam surga bersama istrinya, Maka kemudian, Iblis menggoda Adam. Iblis ini, Sebagaimana kita jelaskan adalah dari golongan jin. Tetapi dia adalah jin yang panjang umur. Umurnya ditunda sampai hari kiamat. Ada pun jin-jin yang lain meninggal. Jin-jin yang lain meninggal. Cuma kita tidak sampai berita kepada kita, Berapa umur jin biasanya. Kalau manusia biasanya kan 60-70 tahun. Kalau jin, Berapa umurnya kita tidak tahu. Tetapi hukum asal, Jin mati, Sebagaimana kita. Kita mati, Mereka juga mati. Cuma umurnya berapa tahun, Wallahu alam bisawab. Yang ditangguhkan umurnya, Cumalah, Iblis. Ada pun yang sering kita dengar, Terkadang ada orang kerasukan, Kemudian jin-jinnya berbicara, Dengan mengatakan, Saya umur saya sudah 1000 tahun, 2000 tahun. Saya dulu ketemu dengan, Sahabat-sahabat Nabi ya. Saya kemarin, Yang saya pernah dengar, Ada orang di Ruk ya. Kemudian jinnya bilang, Saya ketemu dengan Ibn Temi ya. Ini kita bilang, Asal dalam para jin, Kezub, Mereka berdosa. Jadi tidak usah dibenarkan ya. Tidak usah dibenarkan. Cuma kita tidak tahu, Memang umur mereka berapa. Yang jelas mereka, Mati sebagaimana manusia mati. Yang panjang umur, Cuma siapa? Cuma Iblis. Mulai ketika Iblis, Hasad kepada Adam, Dan Adam masukkan dalam surga, Bersama istrinya, Maka Iblis, Berjanji untuk menggoda Adam, Dan juga anak keturunannya. Sebenarnya kalau dia mau hasad-hasad, Dia harusnya hasad sama Adam saja. Karena dia yang jengkel sama sebab, Adam. Tetapi, Hasad dia tidak berhenti kepada Adam. Saking jengkelnya sama Adam, Dia ingin anak keturunan Adam, Semuanya masuk neraka jahat. Ini bahayanya hasad, Kalau orang sudah hasad itu, Kadang keluar dari nalar yang benar. Saya pernah, Ada orang datang kepada saya, Ustadz, Istri saya di sihir. Saya bilang, Siapa yang sihir? Kalau tidak salah, Dia bilang kakaknya atau adiknya. Loh, kakaknya? Iya, Ustadz. Kakaknya yang sihir. Kasih tahu ini haram. Kakaknya lulusan pondok, Ustadz. Masya Allah. Jadi orang sudah hasad, Dia tidak peduli, Yang penting, Musuhnya bisa, Bagaimana, Bisa rusak, Bisa mampus, Bisa mati. Adiknya sendiri pun dia sihir. Padahal dia juga, Lulusan pondok. Tapi ini kenyataan, Saya pernah ditanya seperti ini. Tapi intinya, Iblis hasad, Mulailah dia menggoda Nabi Adam, A.S. Dia menggoda Nabi Adam, A.S. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Bagaimana Allah mengingatkan, Adam tentang bahaya Iblis. Kata Allah, Kata Allah, Wahai Adam, Sungguhnya, Iblis ini adalah musuhmu, Dan musuh istrimu. Maka jangan sampai, Jangan sampai dia, Mengeluarkan kalian berdua, Dari surga, Menuju tempat yang lain, Maka kau akan menderita. Allah tidak mengatakan, Maka kalian berdua menderita. Tapi Allah sandarkan, Penderitaan kepada Adam. Kata Allah, Jangan sampai Iblis, Mengeluarkan kalian berdua, Dari surga, Maka kau akan sengsara, Wahai Adam. Kata perulaman, Dari bahwasannya, Di dunia yang harus sengsara, Adalah suami, Karena dia yang mencari nafkah, Untuk apa? Istrinya. Artinya Adam, Nanti kalau dilemparkan ke bumi, Dikeluarkan dari surga, Menuju bumi bersama istrinya, Yang mencari nafkah, Siapa? Adam atau Hawa? Ada. Makanya Allah sandarkan, Kesengsaraan tersebut, Asolatan asalnya kepada Adam. Allah mengatakan, Jangan sampai kalian berdua, Keluar di surga, Maka kau akan menderita, Wahai siapa? Adam. Karena kau yang akan mencari, Nafkah buat Hawa. Kemudian Allah sebutkan, Berbagai macam kenikmatan, Innalaka Allah taju'afiha, Kau di surga, Kau tidak akan lapar, Innalaka Allah taju'afiha, Dan kau tidak lapar, Dan kau tidak ta'arau, Dan kau tidak akan, Terlanjang. Wa annaka la ta'atma'u fiha, Wa la ta'arau, Wa annaka la ta'atma'u fiha, Wa la ta'atha, Kau tidak akan kehausan, Dan kau tidak akan kepanasan. Berarti kau tinggal di surga itu nyaman, Tidak lapar, Tidak haus, Tidak terlanjang, Kemudian tidak kepanasan. Nyaman. Mulailah Adam, Tinggal bersama Hawa, Allah katakan, Fakula minha, Raga dan hai, Masuklah kau, Jadi Allah ciptakan Hawa dulu, Kemudian Allah masukkan, Adam dan Hawa dalam surga, Kata Allah makan semuanya, Yang ada di surga, Wa la ta'arabaha di syajarah, Cuali pohon ini, Jangan kau dekati. Kalau kau makan, Kalian berdoakan termasuk para orang yang do'alib. Baik. Mulailah Iblis, Datang menggoda, Iblis ketika menggoda Adam al-Islam, Iblis tidak tampil menjadi gendruwo, Tapi dia datang sebagai seorang penasehat. Datang sebagai makhluk yang, Ingin menasehati kebaikan bagi Adam dan Hawa. Padahal Allah sudah ingatkan kepada, Nabi Adam ini musuh, Hati-hati. Dia ingin kalian berdoa akan keluar dari surga. Tapi Iblis, Meskipun Adam sudah diingatkan bahaya Iblis, Iblis tidak putus asa. Dia tetap berusaha menggoda. Allah sebutkan bagaimana cara Iblis menggoda. Iblis berkata, Allah berfirman, Fawaswasa lahumasyaitanu liyubudiyya lahumma mawuriya'anuhuma min sawatihima. Waqala maanahakuma rabbukuma an hadihi syajarati illa antakuna malakaini atau takuna minal khalidin. Waqasamahumma inni lakumala minal nasuhin. Fawaswasa iblis pun berwaswas, Membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Niatnya, Agar Adam dan Hawa menampakkan auratnya. Ini diantara propaganda syaitan, Ingin Adam dan Hawa telanjang di mana? Di surga. Jadi sebelumnya mereka tidak telanjang. Entah ada yang mengatakan perpakaian, Ada yang mengatakan pakai cahaya. Tapi dengan kondisi yang baik, Terhormat, berpakaian. Iblis ingin Adam dan Hawa auratnya terbuka. Makanya diantara propaganda iblis adalah bagaimana Anak-anak Adam ini suka membuka auratnya di hadapan umum. Karena itu perkara yang menarik dan jadi tontonan yang menarik. Faih liyubudiyya lahumma mawuri'anhumma min sawatihima. Agar mereka berdua membuka, Menampakkan aurat mereka. Kemudian iblis berkata, Waka'ala manahakuma Rabbukuma semuanya, Harap kalian berdua, Tidaklah melarang kalian berdua, Anhadih syajarah, Untuk memakan buah ini, Illa an takuna malakaini, Ata'akuna minal khalidin. Kecuali, Agar kalian berdua tidak menjadi malaikat, Dan agar kalian berdua tidak menjadi kekal dalam surga. Jadi, Iblis, Menggoda Adam, Dari sisi, Poin titik lemahnya Adam. Bagaimana ketika Allah SWT menjelaskan tentang nikmat surga kepada Adam, Semuanya kau di surga, Kau tidak akan lapar, Tidak akan haus, Dan kau tidak akan telanjang, Dan kau tidak akan kepanasan. Allah tidak mengatakan, Kau tidak akan mati. Allah tidak mengatakan, Kau tidak akan mati. Poin ini, Dijadikan, Sisi, Godaan Iblis kepada Adam. Makanya Iblis menawarkan, Kau akan enak di surga. Kalau kau ingin hidup lama, Ingin abadi, Makan itu buah. Karena Allah tidak mengatakan, Kau tidak akan mati di surga. Namanya orang sudah nikmat, Masuk surga dengan kuno kerikmatan. Apa yang diinginkan, Ingin kekal dalam kenikmatan tersebut. Nah ini tidak dijelaskan oleh Allah, Kepada Adam. Maka poin ini, Ini yang menjadikan pusat, Godaan Iblis. Iblis tidak mengatakan, Kalau kau makan buah ini, Akan tambah kenikmatan, Akan tambah istri, Akan tambah rumah. Enggak. Iblis mengatakan, Kalau kau makan buah ini, Kau akan kekal. Kemudian Iblis menamakan buah ini, Dengan syajaratul huldi. Pohon kekekalan. Yang namakan siapa? Iblis. Dalam surat Toha, Kata Iblis, Wahai Adam, Ya Adam, Hal adun luka, Maukah aku tunjukkan kepada engkau, Ala syajaratul huldi, Pada sebuah, Pohon kekekalan. Dan kerajaan yang tidak akan sirna. Ini, dari sisi ini. Jadi Iblis tidak bicara, Kalau ngidul, Dia ketika menggoda fokus. Ini poin lemahnya Adam. Karena Adam ingin apa? Kekal. Jadi Iblis pintar. Iblis tahu masing-masing kita, Mana titik kelemahan kita. Iblis tahu. Sebagaimana Iblis tahu, Adam pasti pengen yang ini. Pengen kekal. Hal adun luka ala syajaratul huldi, Maukah aku tunjukkan kepada engkau, Kepada suatu pohon, Pohon al-huldi. Yaitu pohon yang namakan, Pohon huldi siapa? Iblis. Padahal pohon itu tidak mengutalkan, Tapi Iblis namakan. Dan kerajaan yang tidak akan sirna. Kalau kau makan ini, selesai. Bahkan kau akan menjadi malaikat, Yang tidak bakalan mati. Kalau kau makan, Jadi malaikat atau kau akan kekal selamanya. Kemudian Iblis bersumpah, Iblis pun bersumpah kepada Adam dan Hawa, Subuhnya aku ini benar-benar, Pemberi nasihat kepada kalian berdua. Aku benar-benar sangatnya, Kita membaikan kepada kalian berdua. Dan, Adam akhirnya goyang. Adam akhirnya goyang. Adam baru pertama kali di goda. Seumur hidup baru pertama kali di goda. Yang goda juga bosnya langsung. Jadi memang kondisi ya, Kita kasih kudur sama Adam. Tapi, Adam alaih salam, Sebenarnya disebutkan oleh penuh kain, Warahmatullahi wabarakatuh, Dia tidak menduga, Ada orang, Ada makhluk yang bersumpah, Dengan sumpah yang luar biasa, Ternyata berdosa. Dia tidak menduga. Dia husnudon, Kepada Iblis. Namun ini husnudon, Tidak pada tempatnya. Kenapa husnudon, Tidak pada tempatnya? Karena Allah sudah ingatkan, Iblis adalah musuh. Musuhmu yang akan melakukan kamu, Tetapi, Iblis, Saya ini ingin baik sama kalian berdua. Sini niatnya baik. Ini lakuma lamina nasih. Iblis, Sampai, Apa? Iblis menyatakan dengan penekanan yang banyak. Kalau kalian, Antun mengerti bahasa Arab. Pertama, Wako samahuma. Pertama, dia bersumpah. Ini, Katanya demi Allah. Ini, Sungguhnya aku. Ini lakuma lamina nasih. Sungguhnya aku ini fokus buat kalian. Dan benar-benar aku ingin, Berbuat baik kepada kalian. Aku ini benar-benar pemberi nasihat kepada kalian. Jadi, dia, Demi Allah, Benar-benar aku ini pemberi nasihat. Adam di, Berondong dengan berbagai macam, Gombalnya apa? Iblis. Bisa jadi terbetik dalam Nabi Adam a.s. Sebagaimana terbetik kepada zurriyahnya, Kepada keturunannya. Ini pelanggaran, Tapi Allah maha pengampun. Ini pelanggaran, Tapi Allah maha pengampun. Akhirnya, Bergejolak apa yang ada dalam hati Adam, Akhirnya Adam pun makan. Adam dan Hawa pun makan. Fabadatlah huma sow'atuhuma. Maka tampaklah kedua, Aurab keduanya. Fatafiqa yakhsifani alaihimami warakil jangga. Maka mulailah mereka berulang mengambil, Mengambil daun, Kemudian menutupi aurat aurat mereka. Kata Allah, Wa'asoh Adam Rabbahu. Adam bermaksiat. Benar, Rabbah. Jadi syaitan berhasil menggoda Adam alaihisselam. Dan akhirnya, Adam alaihisselam dan Hawa diturunkan dari surga menuju ke bumi. Sudah, selesai. Adam dah keluar dari surga. Apakah Iblis sudah ridho? Belum. Dia tidak ridho. Dia tidak berhasil memasukkan Adam dan Hawa di meraka jahannan. Tidak berhasil. Kenapa Adam dan Hawa bertobat setelah itu? Ketika Allah terguruk. Apa namanya? Wahai Adam dan Hawa. Bukankah aku telah merangkali berdua dari mendekati pohon tersebut? Dan aku telah jelaskan kepada kalian berdua bahwa syaitan adalah musuh kalian berdua. Allah ingatkan. Kenapa kau melanggar, Wahai Adam. Kenapa Hawa melanggar? Akhirnya, Maka mereka berdua berdoa, Ya Allah, Rabbana zolamna anfusan. Sebenarnya kami telah menzalimi diri kami. Wa innam ta'ufirlana wa tarhamna lana kunanna minal zalimin. Kalau kau tidak ampuni kami, tidak merahmati kami berdua, sungguh kami termasuk orang-orang yang merungi. Maka Allah mengatakan, Ya, Dalam ayat yang alim, Maka Adam dan Hawa menerima kalimat-kalimat dari Allah. Sebaiklah tafsir mengatakan, ketika Adam dan Hawa berdosa, dan ini pertama kali mereka berdua berdosa. Mereka bingung apa yang mereka ucapkan. Ini dosa terus bagaimana? Apa yang harus mereka ucapkan? Maka Allah ilhamkan, ajarkan. Bagaimana cara? Bertolbah. Maka Adam pun menerima kalimat-kalimat dari Rabnya. Yaitu, Allah ajarkan kepada Adam bagaimana cara? Bertolbah. Ya, Rab kami, semuanya kami telah menzalimi diri kami. Wa innam tafirlana, kalau Allah tidak ampuni kami, wa tarhamna tidak merahmati kami, lana kunanna minal zalimin. Maka kami termasuk orang yang zalim. Kata Allah, Maka Adam pun diterima taubatnya oleh Allah SWT. Meskipun Allah menerima taubat Nabi Adam AS, tapi ada dampak maksiat yang dia lakukan, sebagaimana kalau Allah putuskan, maka dia harus turunkan di bumi bersama istrinya Hawa. Namun diterima taubatnya. Iblis tidak terima, tidak puas, Adam tidak bisa masuk neraka, seorang Nabi. Maka dia ingin anak keturunan yang masuk neraka Jahannam. Dalam ayat yang lain, Allah Iblis berkata kepada Allah SWT. Kata Iblis, Ya Allah, lihatlah, ini orang yang kau muliakan daripada aku, Adam ini, yang kau muliakan, lebih memuliakan diri daripada aku. Kalau kau izinkan aku untuk ditunda kematianku sampai hari kiamat, lihat aku akan bawa, bawa, menjerumuskan anak keturunannya ke dalam neraka Jahannam, kecuali hanya sedikit yang selamat. Ya, kecuali sedikit yang selamat. Dalam ayat yang lain, kata Iblis, karena kau telah mengutuskan, aku sesat ya Rabb, aku akan nongkram, menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Dimanapun mereka berjalan, aku nongkrami mereka, aku nongkrami mereka. Aku akan goda mereka dari depan. Wamin khalfihim, dari belakang, wa'an aimarim, dari kanan, wa'an syamalilihim, dari kiri. Wa'ala tajidhu aksharam syahkiri, dan kau akan dapati kebanyakan mereka, tidak bersyukur. Siapa mereka yang ini maksud? Anak keturunan sama? Adam. Oleh karena kita semua ini, anak keturunan siapa? Adam. Kita ini semua target, Iblis. Kita semua target. Setiap kita target Iblis. Antum saya, semua target Iblis untuk masuk neraka, Jahannam. Maka waspada, jangan merasa pede. Musuh yang kita hadapi tidak mudah. Iblis dan anak buahnya. Baik. Dari situlah, inilah sejarah singkat tentang Iblis, kenapa dia hasad, dan kenapa dia ingin menjerumuskan kita. Sehingga dia dendam kepada Adam AS, dan dia dendam kepada anak keturunan. Adam itu dendam kepada kita semua. Makanya Allah SWT telah mengingatkan Adam AS. Sebagaimana Allah ingatkan kita? Allah ingatkan Adam. Semua ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga, maka engkau akan sengsara. Demikian juga Allah telah ingatkan kepada kita. Bukankah aku telah ingatkan kepada kalian, wahai anak-anak Adam. Jangan sembah syaitan, sebutnya dia adalah musuh yang yang nyata. Allah juga berfirman dalam surat Allah Arab. Ya Bani Adam, Wahai anak-anak Adam, jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan, sebagaimana syaitan telah berhasil memfitnah kedua nenek-nengkau yang kalian. Semuanya syaitan telah berhasil melepas baju dari ayah dan ibu kalian. Nenek-nengkau yang kalian. Untuk memperlihatkan mereka kepada mereka, aurat mereka. Jadi jangan kalian hati-hati. Syaitan adalah musuh yang pernah berhasil menggoda dan menyerumuskan kedua nenek-nengkau yang kalian. Jadi Allah Allah ingatkan agar kita berwaspada. Inna syaitan lakum adun fattakhiru aduwa innama yadu'u hizbahu liyabunu min ashabi sayur Kata Allah semuanya syaitanlah musuh bagi kalian, jadikanlah dia sebagai musuh. Musuhilah syaitan. Jangan jadi teman. Allah menyuruh syaitan jadi musuh kita. Bukan kita jadikan sebagai teman. Sebagian kita kalau di depan banyak orang Masya Allah musuh syaitan. Tapi kalau sendirian teman syaitan. Kalau sendirian teman syaitan. Nggak ada yang lihat jadi teman syaitan. Koncor, berat. Depan orang Masya Allah. Di atas manhaj, di atas sunnah. Kalau sendirian jadi teman teman syaitan. Allah mengatakan fattakhiru'u aduwa jadikanlah syaitan sebagai musuh kalian. Dia itu menyeru bagikutnya untuk menemani dalam neraka jahannam. Karena dia akan masuk neraka jahannam. Jadi ingin ada teman-temannya masuk dalam neraka jahannam menemani dia. Makanya perlahan mengatakan hasad paling tertinggi adalah model hasadnya iblis. Hasad yang biasa hasad yang biasa kita dapati hasad itu bagaimana? Hasad yang biasa itu ada orang dapat kenikmatan kita ingin kenikmatannya pindah kepada kita itu hasad yang biasanya. Ada orang seorang di kantor kemudian tautau diangkat menjadi direktur yang di bawah cemburu. Pingin orang ini tertangkap atau tertuduh sehingga dia mengganti posisi direktur tadi. Artinya kenikmatannya berpindah dari orang lain kepada dirinya. Itu hasad yang biasa. Ada orang laki-laki hasad sama temannya. Kenapa? Temannya punya istri cantik padahal dia wajahnya biasa-biasa. Dia bilang kapan temanku mati biar aku menjadikan apa? Menjadi pengganti nikmat tersebut. Ini hasad yang biasa. Hasad yang terakhir misalnya para pedagang ingin tokonya sepi tokonya rame ingin orang-orang rame pindah ke dia yang tokonya jadi sepi. Itu hasad yang biasa. Yang ingin nikmat pindah dari orang lain kepada dirinya. Hasadnya iblis lebih daripada itu. Dia tidak butuh nikmat pindah. Kalau dia hasad yang biasa dia ingin Adam keluar dari surga dan dia ingin masuk surga. Itu hasad biasa. Tapi hasad iblis tidak begitu. Hasad iblis yang penting Adam keluar dari surga. Meskipun saya tidak menempat apa? Surga. Itu dia ingin merasakan sama-sama menderita. Dilihat orang kaya pindah orang kaya itu miskin seperti dia. Itu hasad parah. Itu hasad iblis. Bukan kekayaannya pindah kepada dia tapi dia ingin si kaya itu miskin sama seperti itu hasad tingkat tinggi. Kata perolah itu hasad tingkat tinggi. Iblis ingin anak keturunan Adam namanya dia di neraka. Bukan dia menggantikan posisi Adam di surga. Tapi ingin sama-sama sama-sama di neraka. Sama dengan hasadnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi hasad kepada kaum min. Banyak ahlul kitab ingin kalian kafir lagi seperti mereka karena hasad. Mereka tahu mereka kufur karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. orang Yahudi. Dan mereka ingin kalian yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. kufur seperti dulu agar statusnya sama seperti mereka. Ini hasad yang paling yang paling parah. Hasadnya jadi dia menggoda manusia menggoda keturunan Adam untuk apa? Untuk menemani dia dalam neraka Jahannam. Hasad yang paling ringan cuma gak suka aja lihat orang dapat kenikmatan. Itu hasad paling ringan. Lihat orang kaya hasad. Bukan tidak ingin dia miskin tidak ingin kenikmatan pindah sama dia cuma gak suka saja. Sekedar tidak suka itu namanya apa? Hasad. Paham? Sering antum begitu gak? Orang beli mobil baru gak suka kenapa gak suka orang harusnya bahagia kita ikut bahagia dia beli mobil baru kita gak suka antum gak suka tanpa sebab itu namanya apa? Hasad. Antum lihat orang misalnya di Youtube ternyata followers ini lebih banyak antum gak suka loh kenapa antum gak suka itulah antum gak suka itu namanya apa? Hasad. Kalau gak suka ada sebabnya karena begini ya oke lah tapi kalau gak suka juga gak suka itulah hasad itulah hasad hasad yang paling tinggi tadi hasadnya iblis ingin seseorang hilang dari kenikmatan yang dia rasakan tanpa harus kenikmatan tersebut pindah kepada dirinya itu hasadnya iblis nah iblis ketika menjalankan proyeknya untuk menjurumuskan masalah neraka jahat nah maka dia menggai anak buahnya anak buahnya anak buahnya banyak dia punya anak buah dari golongan jin dan golongan manusia oleh karenanya ada istilah syetan syetan itu adalah sifat sifat bagi makhluk yang jahat baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia jin tidak semuanya buruk kata para jin kami para jin diantara kami ada yang orang-orang soleh dan diantara kami ada yang tidak soleh kami ini bermacam-macam modernnya nah jin-jin yang jahat yang menjadi anak buah syetan iblis itulah syetan itulah syetan manusia pun demikian ada manusia yang menjadi anak buah syetan disadari atau tidak disadari Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kata Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh syetan-syetan manusia dan syetan-syetan jin Allah sebut ada syetan manusia ada syetan apa? jin yuhi ba'aduhun ila ba'adil zuhrufal qawli gurur yang saring membisikkan kata-kata yang indah untuk menipu jadi ada syetan manusia ada syetan manusia syetan manusia banyak Fir'aul Abu Jahab Abu Lahab zaman sekarang siap jangan berpancingan itu itu pertanyaan jadi syetan manusia banyak sampai orang-orang berolah mengatakan Jahab bin Sofwan yang semua firqoh yang menyimpang dalam asma-asma sifat kembali kepada Jahab bin Sofwan sampai sebagian ada yang mengatakan Jahab bin Sofwan dulunya muridnya iblis kemudian dia pun berkembang jadi iblis belajar sama dia saking apa? hebatnya dalam menyesatkan manusia jadi banyak anak buah iblis dari golongan jin maupun dari golongan manusia dari sini kita tahu istilah iblis istilah syetan iblis bosnya syetan yang memiliki sifat spesial yaitu ditunda kematiannya sampai hari kiamat taif ada pun syetan adalah sifat makhluk yang buruk apakah dari golongan jin maupun dari golongan manusia kalau jin adalah jenis makhluk ada jin baik ada jin buruk jin buruk itulah syetan syetan sebagaimana manusia manusia ada yang baik ada menjadi anak buah anak buah syetan anak buah iblis paham? dan akhirnya syetan dengan anak buahnya menggoda anak-anak Adam dan akhirnya banyak anak-anak Adam yang masuk dalam neraka jahannam aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas atau yang dipilih oleh engkau kebanyakan manusia akan masuk neraka jahannam kata iblis apa namanya kata iblis yang kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur kebanyakan anak Adam tidak bersyukur iaitu akan masuk neraka jahannam dan Allah berfirman sungguh kami telah penuhi neraka jahannam dengan banyak manusia dan jin mereka punya hati namun mereka punya kolbu punya sanubari namun mereka tidak berfikir dengan kolbu mereka mereka punya mata namun mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah dan mereka punya telinga namun mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah mereka itu penghuni neraka dari golongan jin dan manusia seperti binatang ternak bahkan lebih buruk daripada lebih sesat daripada binatang ternak saya ingat ada kawan pernah meruk ya seorang kerasukan jadi dia baca surat al-a'raf sampai pada ayat ini semuanya mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih parah jin yang langsung berontak tidak dia teriak pada waktu ayat sampai ayat ini kelihatannya dia tahu bahasa Arab makanya dia protes dia tidak dia protes jadi demikianlah jadi banyak yang akan masuk neraka jahannam sebagaimana Allah kabarkan artinya banyak keturunan Adam yang akhirnya tergoda oleh iblis dan para anak buahnya baik sekarang kita menunggu tentang syaitan musuh kita ini syaitan termasuk iblis diantara sifat-sifat syaitan yang buat sulit berhadapan dengan dia padahal dia adalah musuh kita tapi sulit berhadapan dengan dia pertama syaitan dan pasukannya melihat kita namun kita tidak melihatnya kata Allah innahu ya ra'kum huwa wa qabiluhu min haithula taraunahu sungguhnya iblis dan pengikut-mengikutnya melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka kalau kita punya musuh kelihatan enak kita bisa berhadapan tapi kalau musuh tidak kelihatan repot kita punya musuh syaitan dan iblis yang tidak bisa kita lihat sehingga dia enak saja mau goda dari depan dari belakang dari kanan dari kiri kita tidak tahu kita tidak tahu karena kita tidak tahu kalau kita lihat ini iblis oh kamu iblis kita bisa menghindar kita tidak tahu tahu itu dia yang bisikkan dalam hati kita tidak mengerti musuhnya musuh kita tidak kelihatan makanya diantara ibadah yang berat adalah al-murabid orang yang berjaga di daerah perbatasan itu pahalanya besar orang yang berjaga di daerah perbatasan bahkan kalau dia meninggal maka amal jariah mengelir kepadanya yang ini tidak disebutkan bagi orang yang mati syahid kenapa? karena orang yang di daerah perbatasan dia tidak ngeri tiba-tiba ada yang tembak dia ini tidak mengerti musuh di mana di daerah perbatasan itu ngeri karena musuh tidak kelihatan tiba-tiba datang pelan-pelan dia lagi sholat lagi apa ditebakin kalau medan pertempurannya kelihatan sudah saling hadapan-hadapan bisa melawan kalau tidak kelihatan repot ini kesulitan pertama berhadapan dengan iblis dan teman-temannya adalah musuh kita tidak kelihatan kemudian syaitan ketika menggoda dia tidak jauh-jauh dia dekat dengan kita bahkan saking dekatnya dia mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah kata nabi s.a.w. inna syaitana ya jirimi bani adam majradam sungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah sebenarnya dia masuk bukan musuh jauh bukan musuh dalam sedimut lagi musuh dalam daging musuh dalam darah dan daging entah bagaimana dia mengalir tapi yang jelas dia mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran aliran darah bahkan Allah bahkan nabi berkata tidak seorang pun dari kalian kecuali telah diutus untuknya korin pendampingi dari golongan jin jin ada sama kita siap menggoda kapan saja jadi syaitan itu bukan bukan berarti cuma di sudut rumah lantai dua dalam diri kita siap menggoda kita kapan saja kemudian yang berikutnya yang menjadikan syaitan sangat berbahaya yang dia goda adalah kolbu kita yang bisik-bisikin hati manusia dia tidak menggoda dengan bisik-bisik enggak bisiknya langsung ke kolbu kalau dengar ah setan dasar setan kalau di ngomong kita tahu tapi dia gak masuk dalam hati kita gak tahu kita pikir itu ide kita kita pikir ini adalah pola pikir kita nyata setan itu ilham dari setan syaitan membisikin diantara hal yang menarik ini saya sering cerita pernah saya sama Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah beliau merukyah seseorang yang orang itu kemasukan jin dan dia kemasukan jin gara-gara baca ayat kursi 7000 kali dalam waktu 7 hari ayat kursi yang harusnya mengusir syaitan malah karena kita tanya dia kalau gak salah dia seorang mahasiswa Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah ketika merukyah saya menemani beliau diantara kelebihan orang ini dia bilang kenapa kau saya punya kelebihan saya bisa tebak isi hati manusia saya bilang gak mungkin nabi dia tidak tahu kok bisa tahu enggak saya bisa tahu akhirnya ketika kerasukan kemudian jinnya berbicara intinya saya tanya gimana kok bisa saya ingin tahu jadi kepo ini saya bilang kenapa kok gak mungkin kok gak mungkin tahu jadi rupanya orang ini dia misalnya membuka misalnya ada lima benda terus dia bilang sama temannya kamu pilih nomor yang berapa gak usah bilang misalnya ada benda nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 kamu pilih nomor berapa gak usah bilang saya saya akan tebak benar ketika dia melihat hati coba kamu fokus pilih nomor mana akhirnya dia fokus nge nomor 4 tapi dia gak usah bilang terus saya bilang nomor 4 kan kok bisa tahu itu car itulah dia bisa tahu isi hati manusia cuma sekedar itu saya tanya sama jinnya kok bisa kata jinnya begini ustad jadi saya bisik-bisikin nomor 4 nomor 4 ini kenyataan maksudnya tapi jin pendustai maksud saya jadi terkadang ketika iblis menggorelamatis orang dia merasa itu ilham dia dia merasa itu pola pikir ternyata iblis syaitan yang memberikan bisikan-bisikan tersebut saya pernah ketemu dengan seorang dia selalu digonda dia dalam dirinya ada jin nasrani kemudian selalu dia bilang ustadz saya dibisik-bisikin tentang tentang agama nasrani bahwa sinasri itu benar trinitas adalah tauhi dibisikin terus nah dia jinnya bisik-bisikin bukan bisikin suara kalau dengan suara kita bisa kabur kita bisa setel murotal selesai enggak tapi dia langsung dalam hati langsung dalam pikiran langsung dalam pikiran menunjukkan bisikan iblis sangat berbahaya akhirnya orang punya akidah macam-macam ada yang nekat di pinggir pantai akhirnya kenapa bisa begitu ada yang bisikin bisikin ini bahayanya iblis iblis langsung masuk ke dalam kolbu sanubari manusia dan kolbu manusia sanubari manusia itulah yang menentukan iya dan tidak ada khilaf di kalempa ulama atau ada pendapat sebenarnya sebenarnya akal itu tempatnya dimana ada yang mengatakan akal tempatnya di otak ada yang mengatakan akal tempatnya di sanubari di kolbu yang benar bahwasannya akal letaknya di kolbu data untuk mengolah berpikir benar itu di otak tapi yang iya atau tidak mengambil keputusan adalah kolbu otak ini untuk data tapi untuk iya atau tidak lakukan atau tidak maju atau mundur yang menentukan adalah kolbu nah inilah yang dibisikin oleh iblis kemudian diantara bahayanya musuh kita ini syaitan syaitan tidak pernah adalah menggoda kita kenal adalah makhluk namanya malaikat malaikat kata Allah la yasamun la yasamun la yakturun yusabbihuna yusabbihuna layla wal nahara la yakturun malaikat bertasbih kepada Allah siang dan malam dan tidak pernah capek tercipta dari cahaya yang energinya tidak pernah habis subhanallah tidak makan dan tidak minum kita makan energi kita habis malaikat diciptakan sekali diciptakan energinya tidak pernah habis jadi Allah menciptakan dengan sumber energi yang luar biasa layak turun tidak pernah capek beribadah kepada Allah la yasamun tidak pernah bosan kita capek kita lelah kita bosan sehingga terkadang Rasulullah ajarkan kepada kita variasi dalam ibadah agar kita tidak bosan dan Rasulullah menyuruh kita sedikit-sedikit yang penting berkesenambungan agar tidak bosan karena kalau terus-terus bisa jadi bosan kata Ibn Abbas Rasulullah kasih nasihat juga tidak terus-terusan Rasulullah selang-seling supaya tidak tidak bosan sifat manusia bosan dan sifat manusia letih syetan termasuk makhluk yang tidak capek untuk menggoda sampai syetan dalam sebagian riwayat tidak tidur siang kita nak kata tidurlah siang karena syetan tidak tidur kenapa dia tidak mau tidur siang dia menggoda terus kesempatan untuk mengajak orang-orang ke dalam neraka dalam hadis kata Nabi SAW semuanya syetan itu nongkrong di jalan anak Adam dengan semua jalannya dia mau ke masjid ada syetan yang menggoda dia mau berjihad ada syetan yang menggoda dalam hadis disebutkan ketika seorang yang berjihad maka syetan bilang kalau kamu berjihad nanti anakmu mati istrimu nanti kamu mati anakmu bagaimana siapa yang ngurus kalau kau mati istrimu bagaimana dinikahi laki-laki lain akhirnya hartanya diambil mobilmu yang kamu baru beli dipakai sama laki-laki lain jadi dia gak jadi berangkat dia mau berhaji aduh kamu berhaji nanti uangmu itu bisa dikembangkan buat bisnis buat anak akhirnya haji nanti dua tahun lagi deh itu enggak padahal dia sudah punya duit semua dia mau apapun ada syetan yang menggoda dia mau hijrah kamu hijrah ditinggal teman-temanmu kamu berhijrah nanti susah loh hijrah gak gampang itu ada yang baru keluar dari instansi riba sekarang jadi tukang bakso kamu mau jadi kayak gitu akhirnya gak jadi dia mau bersedekat nanti kamu miskin nanti kamu miskin dan macam-macam jadi syetan tidak pernah lelah dalam menggoda manusia dan dia tidak punya kerjaan lain kalau itu kan kerjaannya banyak ada yang jadi ini syetan kerjanya cuma menggoda manusia gak ada kerjaan lain tidak ada kita baca sejarah syetan jadi petani syetan jadi gak ada syetan kerjanya cuma menggoda kita gak ada kerjaan lain repot kita punya musuh yang fokus tidak ada kerjaan lain kalau musuh tersebut punya banyak kerjaan mungkin dia lalai dia getih mungkin dia terserat mungkin tidak dia gak ada kerjaan lain kecuali menggoda manusia bahkan menggoda dari depan dari belakang dari kiri dengan berbagai macam model model godaan kemudian diantara berbahaya syetan syetan memiliki anak buah yang terstruktur dalam hadith kata Nabi SAW inna iblis yata'u arsyahu alal ma'thuma yaba'ahu sarayahu seungguhnya iblis mengutus meletakkan singgah sananya di atas air kemudian dia mengutus anak buahnya yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya maka salah seorang syetan bukan seorang maka ada syetan yang datang anak buahnya kemudian dia berkata wahai iblis dia lapor dia sudah menggoda dia lapor ya iblis saya sudah begini kau belum bikin apa-apa jadi syetan nyinyir apa itu iblis nyinyir kemudian datang salah seorang salah satu syetan datang laporan berkata aku terus goda itu lelaki sampai dia ceraikan istrinya maka iblis pun dekatkan orang syetan tersebut kepadanya jadi iblis ketika melepaskan anak buahnya untuk menggoda terstruktur dia lepaskan mereka ada laporan bukan asal kerja enggak ya ada laporan ke iblis kamu gimana kamu gimana ah kamu gak beres belum ah ini kamu hebat sampai ada saya terus menggoda dia sampai dia berbuat syirik kepada Allah kata iblis top ente syetan top jadi terstruktur bukan ngawur enggak apa namanya menggoda dengan terstruktur ini gambar tentang bahayanya syetan sekarang kita mencoba mengenal jerat-jerat syetan gimana syetan menjerat manusia pertama dijelaskan ibn al-qaym rahimah syetan itu melihat kecenderungan seseorang maka dia menggoda dari sisi kecenderungannya jika dia melihat seorang kelihatannya cenderung kepada ibadah bertakwa kepada Allah maka syetan menggoda dia dari sisi berlebi-lebihan sikap ekstrim dibuat dia ekstrim harusnya dia sudah pada derajat yang bagus dibuat ekstrim agar berlebi-lebihan makanya nabi sallallahu sallam ketika hajian rasulullah sallallam ingin melempar jamarat maka rasulullah sallallam mengambil beberapa kerikil kemudian rasulullah sallallam taruh di telapak beliau kemudian rasulullah sallallam tampakkan kepada para sahagat kata nabi sallallahu sallallam bimith liha ulai farmu iya kumul gulu fa inna ahlakamangkana fa inna maahlakamangkana kumul gulu kata nabi hati-hatilah kalian dari sikap berlebi-lebihan lemparlah seperti kerikil-kerikil ini jangan besar-besar cukup ukurannya segini dan janganlah kalian berlebi-lebihan dengan melempar dengan kerikil yang besar karena sungguhnya yang telah binasakan umat-umat terlebih adalah sikap berlebi-lebihan rasulullah sallallam sudah ingatkan tapi tetap saja ada yang berlebi-lebihan ambil kerikil batu besar eh syetan lempar lempar apa dengan keras lempar padahal tidak boleh harus aturannya kerikil yang kecil tidak boleh besar-besar meskipun ketika kita melempar kita meniru sunnah Ibrahim alaihissalam ketika melempar syetan ketika syetan menggoda dia di Mina tapi kita tidak boleh berlebi-lebihan ada aturannya jangan ambil batu besar jangan lempar pakai sendal sebagian lempar seperti itu sampai saya pernah hajian kemudian saya cerita saya cerah seperti yang saya bilang tidak boleh lempar berlebihan meskipun kita semangat tapi tidak boleh kita bilang Allahu Akbar ikut sunnah Nabi sallallahu sallam kemudian ada yang cerita ustaz iya waktu itu ada orang apa namanya koruptor dia sebut namanya fulan koruptor hajian terus dia lempar syetan lempar syetan kemudian batunya kembali ada kertas tulisan sesama syetan jangan saling melempar ini tidak benar saya pikir serius ternyata bohong tahun berapa saya juga mungkin 2002 atau 2003 saya masih ingat orangnya jadi intinya boleh berlebihan nah ketika syetan melihat kecenderungan orang untuk ibadah dan ibadah Allah bikin maka syetan membuat dia berlebihan akhirnya banyak orang terlibat dengan sikap ekstrim berlebihan dalam beribadah akhirnya mencintai orang soleh berlebihan sehingga mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan orang Yahudi berlebihan kepada Uzair diangkatlah menjadi anak apa Tuhan seperti itu orang-orang khawarish berlebihan sampai akhirnya mudah mengkafirkan orang lain karena terlalu mengagumkan maksiat itu bahaya ketika ada orang terjemput maksiat dia bilang ini pasti imamnya sudah tidak ada bukan apa dia mengkafirin karena mengagumkan siapa Allah tapi tidak pakai aturan sehingga ketika ada orang melakukan maksiat dia jengkel sekali ini orang tidak benar berani berkhasiat kepada Tuhan ini kafir tidak lain dia begitu karena ekstrimnya karena begitu cinta kepada Allah dan begitu benci kepada kemaksiatan dan yang lainnya dan banyak orang terjebak dari sini jadi sihatan mengguna dari sisi kecenderungan seorang kalau seorang kecenderungan bermaksiat maka sihatan semakin menggelincirkannya kata Allah subhanahu wa ta'ala jadi kamu lihat kami telah mengirim sihatan-sihatan kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat jadi semakin dihasil semakin bermaksiat kata Allah juga sihatan menggoda manusia dan teman-teman sihatan dari kolongan manusia ikut-ikut menggoda terus menyemangati maksiat dan mereka tidak malas-malasan dalam menghasut memprovokasi untuk bermaksiat makanya kita lihat sihatan manusia yang lebih semangat daripada sihatan jin karena sihatan jin tidak kelihatan sihatan manusia kalau provokasi maksiat di youtube di internet tau sihat orang itu jebakan tapi ini metode sihatan pertama mengenal kecenderungan seorang kemudian dia menggoda dari sisi tersebut yang kedua yang paling berbahaya yang saya sudah jelaskan tadi sihatan mengenali titik kelemahan seseorang orang ini digodanya bagaimana orang ini digodanya makanya ibnu jauhzim menulis buku talbis iblis bagaimana iblis menggoda orang soleh bagaimana iblis menggoda ulama bagaimana iblis menggoda disebutkan karena sihatan sudah berpengalaman sihatan sudah berapa tahun hidup sudah banyak dan pengalaman dia banyak wawasan dia banyak bagaimana menggoda ini bagaimana menggoda ini bagaimana menggoda ustaz bagaimana digoda pejabat kalau ini kamu kasih jabatan korupsi dia gak mau kalau dikasih cewek KO yang ini dikasih cewek astagfirullah dikasih duit saya tak tahu mana yang KO dengan duit mana yang KO dengan cewek mana yang KO dengan jabatan saya tak tahu kenapa dia sudah berpengalaman dia tahu titik kelemahan mana ini dia akan lemah disini bagaimana tadi iblis tahu adam lemahnya disini dia maksud saya iblis cerdas lihat Allah mengatakan kepada adam wahai adam kau kumah surga kau tidak akan lapar tidak akan haus tidak akan telanjang tidak akan kepanasan tapi Allah tidak bilang kau akan kekal maka iblis tahu adam ini pasti dia ingin kekal dalam kenikmatan tersebut maka dia guna dari sisi situ kita ini aduh sisi lemah kita banyak kalau adam cuma satu kita sisi lemahnya banyak gua ada dengan cewek KO jangan kan cewek cantik cewek setorah setorah sudah KO lagi cewek cantik jangan ya jabatan tinggi-tinggi jabatan kecilnya bertengkar ribut mau jadi direktur direktur apa direktur kantor kecil udah ribut belum kalau direktur kantor besar ribut kadang-kadang masalah kadang ribut kadang-kadang jadi mudir pondok mudir pondok yang duitnya gak ada ribut kadang-kadang setan menggoda dan banyak ya ustaz juga ada godanya tersendiri para audiens juga ada godanya sendiri masing-masing ada godaan maka seorang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi syaitan tahu titik kelemahan seorang diantara jeratan syaitan adalah menghiasi ma'asiat syaitan telah bersumpah la'u zayinallahum fil ardi ya Allah sungguh aku akan menghiasi ma'asiat bagi anak keturunan adam aku akan hiasi ma'asiat ma'asiat itu dihiasi sehingga nampak sangat indah sehingga nampak sangat indah contoh Allah sebutkan bagaimana syaitan menipu manusia seperti ketika dalam perang badar kata Allah wa izayyanalahum syihmanu a'malahum wa qala la'u libalakum ya'um aminan nasi wa ini jalulakum ketika syaitan menghiasi kepada Abu Jahal dan teman-teman la'u libalakum kalian tidak bakalan kalah kalian seribu orang kalau muslimnya cuma tiga ratus kalian gak bakalan kalah wa ini jalulakum dan aku akan menolong kalian padahal bohong dia menghiasi sehingga orang terpedaya dengan jumlahnya ternyata Abu Jahal kalah mati dalam perperangan tersebut ini contoh Allah sebut dalam ayat seperti bagaimana ratu bilqis ini wajib kata berumhud aku mendapati ada seorang wanita yang memuasai mereka kemudian dia memiliki singgah sana yang besar aku dapat ratu bilqis dan anak buahnya sujud kepada matahari tidak sujud kepada Allah dan syaitan menghiasi amalan mereka penyembah matahari mudah syaitan membodohnya lihat matahari sumber kehidupan dengan matahari tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan matahari kita bisa melihat indahnya dunia dengan matahari kita bisa merasakan kehangatan dengan matahari dengan matahari seakan-akan matahari berhak untuk disembah gampang seperti itu seperti pernyataan sebagian tokoh agama yang mengatakan kenapa kita menyembah sapi contoh iblis datang dia bilang karena sapi lebih baik daripada ibu kita kenapa kalau ibu nyusui kita masih mengharap pamrih dari kita kemudian hari masih mengharap balas budi tapi kalau sapi menyusui kita dia tidak mengharap balas budi mana lebih out sapi atau ibu kita ibu kita dong kalau ibu mungkin lebih out sapi sapi kenapa tidak mengharap balas budi karena bahlul sapi coba syaitan menghiasi sapi dia punya pola pikir kenapa sapi kita sembah karena sapi lebih ikhlas daripada ibu ya tapi sehingga mereka menyembah apa siapa yang menghiasi itu syaitan syaitan yang menghiasi menurut dia tidak masuk akal tapi masuk akal menurut dia nah syaitan ketika menghiasi masyid lihat Adam alaih Allah mengatakan fakula minha rabadan haith syaituma wahai adam dan hawa aku di surga semua itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan banyak buah-buahan banyak kenikmatan banyak daging-daging banyak makan seluruhnya cuma satu yang gilarang jangan dekati pohon ini satu aja jangan dekati satu yang gilarang tetapi syaitan menghiasi yang banyak ini dilupakan fokus kepada yang dilahir akhirnya dimakan padahal yang halal banyak nah begitulah cara syaitan menghiasi terkadang seorang dibukakan begitu halal banyak tapi ada satu haram yang syaitan sampai dia kepingin sampai kalau dia tidak melakukannya dia gelisah kalau dia tidak melakukannya dia gelisah padahal itu haram padahal dia halal banyak masih sering bilang betapa sering misalnya syaitan menggoda seorang laki-laki melihat wanita padahal istrinya lebih cantik dari wanita tersebut tapi dihiasi itu perempuan lebih cantik daripada istrinya itu saja perempuan itu sih lebih cantik istrinya bagaimana kalau lebih cantik perempuan itu lebih dihiasi lagi katanya misal al-bar atau awrah perempuan itu adalah awrah kalau dia keluar syaitan begini mengintai kenapa ingin dijadikan sebagai jerak untuk menggoda manusia menggoda para laki sehingga kalau dilihat dihiasi dengan pemandangannya indah dari depan kelihatan indah dari belakang kelihatan indah bahkan tutupan terkadang dihiasi dibanding tutupan itu gini-gin syaitan macam-macam cara dia menghiasi kemahsyiatan saya sudah disampaikan lihat kok orang bisa merokok merokok itu apa manfaatnya mau merokok pertama sudah batu-batu sudah mahal duit keluar macam-macam tapi orang kenapa suka merokok antum yang merokok pertama kali merokok coba apa apa ngefatnya paling syaitan bilang kalau kamu merokok kamu keren lihat iklannya kan banjat gunung naik mobil itu kan dia punya mobil yang dia punya mobil batu aja gak punya mau merokok ngapain aduh badan keren merokok nanti merokok kurus jadi dibuat dibuat seakan-akan merokok itu keren padahal merokok itu penyakit orang merokok pasti batu-batu dan dia tahu itu berbahaya bagi paru-paru buang-buang duit gak ada faedahnya bikin mulut bau tapi kenapa punya orang merokok bukan kesehatan menghiasi bener atau tidak ini contoh nyata di depan waktu kita kalau bir ada melayang dikit lah enak merokok buat kecenduan dan pertama dicoba gak enak pahit buang-buang duit menderita kalau gak merokok tapi ternyata merokok sangat apa sangat banyak ini contoh maksiat dihiasi oleh syaitan dan banyak maksiat dihiasi oleh oleh syaitan kita ringkas skala prioritas syaitan dalam menggoda syaitan punya skala prioritas semangat disebut oleh Nukai dalam bandar Ilfa Wa'id saya bacakan pertama syaitan berusaha menggoda manusia agar menjurumuskannya dalam kekufuran syirik atau kemunafikan itu kekufuran syirik, kekufuran munafik semuanya adalah angkian kekufuran orang kalau dari Islam ini syaitan yang paling berusaha yang penting kalau dari Islam selesai di neraka namanya syaitan kakal selama-lamanya bagaimana seorang bisa tujuh masyarakat kekufuran kufuran banyak sekarang tersebar mengatakan hukum saya sama dengan hukum Allah kufur mengatakan semua agama masuk surga kufur mengatakan zina halal homoseksual halal kufur ragu dengan Islam kufur ragu dengan adanya Tuhan kufur banyak lah kufuran syaitan punya cirat-cirat untuk menjuruh masyarakat dalam bawah kufuran banyak sekali menghina syariat kufur dan banyak lihatlah bagaimana syaitan menghiasi kekufuran kepada kaum nasol Nabi Isa begini punya mu'jizat ini bisa menghidupkan orang mati bisa menyembuhkan ini sehingga dianggap anak Tuhan setelah jadi dianggap anak Tuhan disembah seandainya dianggap anak Tuhan semua pada derajat itu masih mending tapi disembah dimohon yang orang nasol berapa miliar di dunia ini banyak banyak kekufuran banyak yang menyembah patung yang menyembah pohon jadi ada saya baru ngobrol sama seseorang disini ada orang yang suka menyembah patung atau pohon menyembah patung menyembah pohon masih ada di zaman sekarang menyembah sapi gak logis tapi siatan intinya menjelumuskan pada kekufuran dengan berbagai macam cara sehingga yang tidak masuk akal menjadi masuk akal bagi akal mereka dan itu banyak kemudian kalau tidak berhasil menjelumuskan orang dengan kufuran makasyatan menjelumuskan dalam bid'ah kenapa bid'ah karena bid'ah orang melakukannya dia enjoy melakukannya dia tidak merasa berdosa kalau dia tidak merasa berdosa sulit untuk meninggalkan dan ini namanya dosa yang argonya berjalan kenapa karena dia tidak merasa berdosa kalau orang maksiat dia masih rasa berdosa saya salah suatu saat dia mungkin mau kembali tapi kalau dia merasa itu baik dia tidak bakalan berhenti kata Sofian Al-Thawri Al-Bid'ah lebih dicintai dari iblis daripada maksiat orang bermaksiat masih orang bertobat darinya Adapun bid'ah orang tidak bertobat darinya ini setan senang ini bid'ah kan dia rutinitas melakukan bid'ah dan dia tidak merasa bersalah sementara dosa terus mengalir makanya diantara firman Allah orang-orang yang beramal letih capek beramal nasibah letih capek masuk dalam neraka jahat capek beribadah ini orang khawarij luar biasa ibadah kuasa solat kemudian berjihad tau-tau kata Nabi orang yang bit'ah yang zikr sampai joga-joga capek atau tidak capek dari kanan dari kiri loncat-loncat di youtube capek capek tapi dia dia merasa ibadah disuruh bertobat dia merasa itu nyaman dia merasa itu ibadah ngeluarin duit banyak-banyak kalau tidak berhasil kerjir muslim kita dimasukkan dalam rasa-rasa besar dengan berbagai macam modernnya setan bikin kata setan lakukan saja Allah Maha menerima taubat seorang seperti perkataan teman-teman saudara-saudara Yusuf ukutulu Yusuf awit rahu wa ardu yakhlu laku wajhu abikum wa takunu min ba'dihi kauman salihin ketika kakak-kakak Yusuf 10 orang berdiskusi kita di Yusuf ngapain sudah dua cara kita bunuh atau kita buang dia sehingga ayah kita bisa fokus ngurusin kita Yusuf sudah gak ada lagi setelah itu kita taubat itu iblis yang datang kepada kakak-kakaknya Yusuf dia juga yang datang sama kita gak apa-apa sekali ini abis ini taubat abis ini naik haji korupsi sekali abis ini naik haji Allah Maha Pengampun akhirnya ketika kita lihat Allah ingat Allah Maha Pengampun nekat kita bermaksiat sebagaimana kakaknya Yusuf sudah bunuh saja atau buang saja abis ini jadi orang soleh selesai kan yang yang ditijau yang terakhir nah ini orang udah maksiat aja nanti nanti habis kamu gak berhenti dari instansi riba aduh belum bisa nanti deh kalau sudah pensiun saya berhenti itu bukan berhenti diberhentikan sama terkadang seorang bersama dengan tawhid dia merasa bertauh di atas sunnah sehingga dia menerjang riba zina yang penting saya bertauhid yang penting kalau saya bertauhid insyaallah tawhid bisa menghilangkan besar-besar saya ataupun kalau saya masuk neraka tidak kekal kalau ini yakin kalau itu loh para sahabat bertauhid mereka bermaksiat justru mereka semakin tawhidnya tinggi semakin takut kepada Allah bukan menggampangkan saya pernah dengar cerita seorang ustad dia yang ajar orang bertemu dengan seorang sudah lama orang itu masalah bertato kamu kok begini yang penting saya bertauhid ini gak benar nanti bertauhid harusnya konsepusi tawhid takut kepada Allah takut kepada Allah bukan malah banyak bermaksiat kalau tidak bisa dosa-dosa besar dijatuhkan dalam dosa-dosa kecil digampang-gampang di dosa-dosa kecil pandangan melihat yang haram nonton youtube nonton film ah dosa kecil tapi melotot nonton seri-seri seri satu seri dua drama korea berseri-seri satu judul drama korea berapa seri jangan kalau orang gak tau maksiat cewek-cewek situan yang perempuan lihat laki-laki terbiasa maka jadi biasa melihat maksiat biar orang ciuman yang perlukan akhirnya maksiat jadi biasa gak ada kebencian pada maksiat bahkan cinta sama maksiat kita dosa kecil memandang dosa kecil tapi dosa kecil kalau berulang-ulang jadi banyak kata kata nabi sallallahu 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 sallam iya kummu haqqaratih dhuluh hati-hati kalian hatilah kalian dengan dosa-dosa yang yang tersepele semuanya dosa-dosa kecil terkumpul pada seorang kemudian binasakan orang tersebut kata seorang penyair jangan sekelirkan dosa-dosa kecil semuanya gunung tersusun dari butiran-butiran pasir yang kecil kita anggap sepede tapi tiap hari nonton tiap hari lihat perempuan buka orang bertumpuk dosa 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 kesehatan saking terbiasa saya sampaikan ini, saking terbiasa kita melihat perempuan terbuka orang kita tidak istighfar, saking biasa melihat perempuan kayaknya biasa, kayaknya bukan dosa lagi harusnya kita, astagfirullah ganti astagfirullah tutup, bukan ganti, tutup saking terbiasanya kita tidak istighfar, saking terbiasanya kemudian kalau tidak bisa tertidum masih dalam dosa kecil, yang kelima dijadikan sibuk dengan perkara yang ubah buang-buang waktu, jalan kesana kemiri, kesana kemari buang-buang waktu, tiap hari kalau sekali tidak ada masalah, tiap hari jalan-jalan tiap hari kesana kemari, kesana kemari tur, kesana turing, kesana turung sana tiap hari mancing ikan tiap hari mancing ikan, duit banyak udah sewa kapalnya, pergi ke tengah laut tiap hari, kacau kalau antum pelayan, tidak apa-apa kalau antum nelayan, tidak apa-apa nah kalau antum penuntut ilmu sesekali tidak apa-apa ya orang namanya hobi menghilangkan stres tapi jangan terlalu sering karena buang-buang umur tiap hari mancing gunung sana mancing gunung sini, kalau sesekali oke olahraga, tapi kalau sering-sering ya buang-buang waktu sehingga kita disibukkan perkara-perkara yang ubah perkara yang jelas-jelas sunnah tidak kita kerjakan mungkin 24 jam sunnahnya 1 jam 23 jamnya perkara ubah tidak berdosa, tidak tapi buang-buang umur kalau setan tidak mampu menjenom seorang lusaha kecil setan menjenom seorang lusaha kecil buang-buang usia sehingga ketika kita meninggal dunia amal kita sedikit yang terakhir makanya saya ingatkan kita kalau sudah usia 40 tahun ke atas hati-hati coba yang 40 tahun ke atas angkat tangan coba puas padang di puncak tinggal turun lagi sudah gak ada yang ke atas lagi, gak ada mau badan kekal, mau apa tetap aja turun ke bawah kalau sudah 40 kan ntar lagi masa lama makanya masih ada 40 sudah bukan kalau mau antum umur 30 mungkin antum main-main touring salat udah 40 sudah fokuslah waktu jangan ada yang terbuang entah entah baca Quran entah entah ngaji entah entah cari nafkah buat anak istri entah entah sambung silaturahmi entah jemuk orang tua entah pokoknya jangan ada waktu yang terbuang yang di bawah 40 tahun berusaha belajar sejak sekarang untuk menghubungi dewa kemudian yang terakhir kalau tidak bisa menyibukkan perkara yang ngubah disibukkan dengan apal yang orang utama kita menggoda sehingga dia sibuk dengan perkara yang orang-orang utama meninggalkan yang utama contohnya gimana dia punya orang tua di rumah yang harusnya dia rawat dia malah sibuk mengurus anak yatim mengurus janda janda tua janda muda lebih semangat lagi orang tuanya yang perlu dia rawat tidak dia rawat padahal pahala disini sehingga yang lebih fokus seharusnya dia fokus dia malah terlupakan ini contoh ya untuk seorang misalnya dia rajin sholat malam tapi sholat subuh ketidurkan melolong ini salah sholat subuh lebih after daripada sholat malam dia punya hutang tidak bayar-bayar tapi dia sedekah sana sedekah sini lagimana kamu lebih utama untuk apa? lunase itu wajib sementara ini kamu tidak ini contoh maksudnya banyak hal yang setan ingin membuat kita lupa seorang wanita sibuk ngaji sana ngaji sini sama suaminya tidak tahan mana lebih abdul tahan kepada suami atau ikut ngaji saya bukan jawabannya ibu-ibu ibu malah lebih abdul taat sama suami waktu ikut pengajian saya lebih abdul taat sama suami jangan sampai ikut pengajian sana-sini tiap hari pengajian 3 kali sama suami tidak taat membangkang angkat suara ini salah diantara jirat-jirat syaitan adalah menakut-nakuti syaitan menakut-nakuti engkau kalau mau bersedekah nanti kau miskin nanti kurang anak-anak gak bisa padahal duit ada kecuali duit gak ada duit ada sudah ada tabungan masih aja takut meluluk ini rezeki di tangan Allah dia takut sehingga akhirnya tidak bersedekah diantaranya mengadu domba katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berucap yang terbaik semua isi setan mengadu domba diantara kita banyak sekali adu domba diantara kaum muslimin diantara para da'i diantara para audiens diantara jamaah pengajian itu jirat-jirat syaitan waspada seorang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi mungkin sampai sini saja apa yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya maaf wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah mencang atas jirat-jirat syaitan Terima kasih.